Bedanya kalau ditekan seperti ini dia lebih kerasa buat teksturnya Jadi bakal kelihatan ada kerut-kerutnya dari sepatu dengan upper kulit Terus ngomong-ngomong sepatu bola Copa Sense Kenapa Copa kali ini motifnya ataupun teksturnya itu berbeda Kalau bisa dilihat-lihat ini berbeda banget dari seri-seri Copa sebelumnya Mulai dari Copa 19, Copa 20 itu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Sporty ID Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 seri sepatu Masing-masing ada sepatu bola dan sepatu futsal dari brand yang sama Adidas Dan dengan warna yang sama dan juga seri yang sama Ini adalah sepatu bola dan juga futsal Adidas Copa Sense 1.3 Warna terbaru dan seperti apa sepatunya Ikuti terus video ini sampai akhir Oke so buat kamu yang lagi cari-cari sepatu bola dan juga sepatu futsal Ini kita kasih rekomendasi salah satu pilihan terbaik Seri yang kita rekomendasikan buat kalian semua Yang lagi cari sepatu futsal maupun sepatu bola di tahun 2021 ini Menjelang akhir 2021 ini sepatu Adidas Copa ini salah satu warna terbarunya Dan serinya warna merah dan juga kombinasi warna putih Tapi ini bukan seri khusus buat Indonesia ya tapi ini bener-bener warnanya Indonesia banget Ada merah dan juga putih Langsung aja yang pertama ini ada sepatu bolanya Untuk sepatu bolanya sendiri warnanya merah dan juga kombinasi putih Dominan warna merah Disini ada logo Adidas ataupun logo dari brandnya warnanya putih Terus disini ada logo brand Adidas juga Terus disini kombinasi warna putih dan depan Potselnya ada warna merah dan juga putih Terus untuk bagian upper Yang pertama ini kita akan review bagian uppernya Untuk bagian uppernya sendiri ini bisa dibilang kulit Tapi ada yang bilang juga ini kulit sintetis Jadi kalau menurut gue ini ada dua campuran Yang paling depan ini dia kulit sintetis Yang belakang ini sintetis yang lembut banget menyerupai kulit Jadi bedanya Jadi bedanya Bedanya kalau ditekan seperti ini dia lebih kerasa buat teksturnya Jadi bakal kelihatan ada kerut-kerutnya dari Ini khas banget dari sepatu dengan upper kulit Lalu di bagian tengahnya sini Dia pakai yang sintetisnya lebih dominan Jadi nggak terlalu terlihat kerutnya Jadi beda banget kerutnya Nah ini komposisi di bagian upper Jadi upper depan, upper dalam sini, upper luar Itu berbeda Jadi upper depan sini mirip Upper luar dan juga dalam ini sama Lalu kemudian di bagian belakang ini ada brand Ataupun branding serinya Adidas Copa Ini ada tulisan Copanya yang nice banget Terus di sepatu ini pakai sistem penalian yang seperti apa sih Dia ini nggak pakai lidah sepatu lagi Jadi dia pakai bahan Ini bahannya bisa dibilang semi-collar Sini dia nggak full collar Jadi di bagian tengah sini dia mengganti lidahnya Ini bahannya pakai bahan tekstil Di sini bisa kalau ditarik seperti ini bisa melar atau bisa mulur Ini fungsinya buat ngunci punggung kaki kamu supaya lebih nyaman Jadi punggung kaki bakal lebih terasa Langsung kayak ngerasa tergigit gitu Kemudian masih tetap didukung sama tali supaya kaki kamu tetap kuat, tetap maksimal Dan kamu nggak perlu khawatir ketika kamu punya aslerasi ataupun sedang bermain dengan tempo yang cepat Untuk bagian dalamnya Untuk bagian insole-nya Insole-nya ini nggak bisa dilepas ya Tapi insole-nya di sini dia bakal ngefit atau bakal nyesuaiin sama bentuk kaki kamu Jadi insole pertama dia nggak ada bentuk kaki ketika kamu nanti pakai 3-4 kali pemakaian Udah bakal kerasa kaki kamu udah terbaca, udah ter-pattern dengan enak di dalam insole-nya Jadi bagian yang mempertemukan tumit dengan sepatu Ini bahannya lembut, empuk dan pastinya nggak bikin iritasi Karena empuk banget kalau di bagian sininya Terus ngomong-ngomong sepatu bola Copa Sense Kenapa Copa kali ini motifnya ataupun teksturnya itu berbeda Kalau bisa dilihat-lihat ini berbeda banget dari seri-seri Copa sebelumnya Mulai dari Copa 19, Copa 20 itu mirip Artinya uppernya dia benar-benar mirip Tapi Copa Sense ini dia berbeda di bagian alur ataupun motif di uppernya Sedikit info aja Menurut sumber yang saya baca itu ada di website Salah satu website luar negeri menyebutkan bahwasannya Copa Sense ini Dibuat sama ahlinya yang ada di Adidas Dia benar-benar menyesuaikan sama pergerakan bola dan kaki Jadi dia melakukan sebuah penelitian dengan tentang anatomi kaki dan juga pergerakan kaki ketika bermain bola Nah ketemulah desain yang dipakai di seri Adidas Copa ini Itu kenapa seri Adidas Copa ini bisa disebut Dia adalah salah satu seri yang recommended banget dan paling nyaman ketika dipakai buat main bola Terutama ketika bola bertemu dengan kaki Karena uppernya kulit kemudian dibantu dengan desain-desain dan futuristik yang udah benar-benar ini diperhitungkan banget Sehingga sepatu bola Copa Sense ini bisa dibilang salah satu seri yang terbaik buat kontrol, buat asing Dan biasanya dipakai sama pemain-pemain belakang Dan ada juga pemain depan yang pakai seri ini yang ikonik banget Dia adalah Paulo Dybala Dia juga disupport sama permainan yang bagus dan juga kontrol bola yang keren Dia pakai juga seri Copa Sense Oke setelah bagian atas dan juga dalam Langsung aja kita ke bagian paling bawah Disini ada outsole-nya Outsole-nya sendiri kalau dilihat dari bentuknya Dia tidak terlalu bulat Dan dia ada bagian yang setengah bulat atau tidak terlalu pipih Tapi dia tetap menonjolkan lekukan-lekukan belatnya Jadi biasanya kalau sepatu dengan outsole model bulat seperti ini Biasanya dia bakal nyaman buat reaksi Mau ke kanan, mau ke kiri, mau putar balik, mau putar badan Pokoknya dia bakal menjaga kestabilan dan juga kenyamanan ketika kamu melakukan step Untuk bahannya sendiri Outsole ini atau studenya ini berbahan TPU Jadi ini cocok buat dipakai di lapangan kelas FG atau frame ground Jadi lapangan FG itu biasanya lapangan-lapangan yang ada di Indonesia Biasanya dia tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu soft atau tidak terlalu basah Oke so, lanjut di bagian rekomendasi posisi Tadi sudah ada beberapa Gue sebutin biasanya ini cocok buat pemain belakang atau pemain back Tapi buat pemain depan pengen coba, pengen bergaya seperti Paolo Dybala juga bisa Karena Paolo Dybala dia penyerang juga Dia pakai seri Copacens dan mainnya juga bagus banget Terus sentuhan bolanya juga keren Lanjut di sepatu futsalnya Untuk seri yang futsal kira-kira bedanya apa sih sama bola Untuk warnanya dan juga desainnya kurang lebih mirip Sama untuk komposisi warna dan juga desain dari mulai logo dan juga warna Bedanya untuk bagian uppernya dia pakai kulit yang sintetis Jadi kalau kita tekan seperti ini dia kulitnya tidak terlalu terasa Tidak beda seperti yang di bola Kalau di tekan seperti ini dia tetap lembut Tapi tidak mengeluarkan kerutan yang banyak seperti yang di seri bolanya Terus bedanya lagi di bagian luar sini dan juga bagian dalam sini Dia pakai bahan yang namanya bahan mesh Jadi bahannya tidak halus Tetap ada kayak jaring-jaring seperti ini Ini gunanya buat sirkulasi udara Dan ini juga buat salah satunya untuk mengurangi beban dari sepatu ini Jadi sepatu ini supaya terasa tetap ringan Dengan kekuatan dan juga durabilitas yang bagus Dia pakai bahan mesh seperti ini Terus untuk sistem penalian juga beda dari sepatu bola Dia masih pakai lidah Nah jadi kalau di futsalnya dia malah pakai lidah ya Terus pakai sistem penalian Tetap pakai penalian supaya lebih kuat lagi Oh iya sedikit tambahan juga dari seri bola dan juga futsalnya ini Seri warna merah ini dia memang dibikin khusus dengan material khusus Di mana materialnya dia pakai material daur ulang Jadi 20% dari setengah bagian atasnya ini pakai bahan daur ulang Jadi secara tidak langsung kalian kalau beli sepatu ini sudah support buat lingkungan Jadi adidas punya program dia buat mengurangi sampah plastik Dengan cara memasukkan sisa-sisa sampahnya Ataupun menggunakan bahan baku dari sampah untuk membuat produknya Salah satunya di adidas kopasens yang warna merah ini Baik futsal maupun bola dia diklaim bahasanya 20% dari setengahnya Atau mungkin bisa dibilang 1 per 5 dari bagian upper dia pakai bahan daur ulang Jadi makin keren dan cukup ramah lingkungan dari adidas Mungkin kedepannya bakal ada sepatu yang benar-benar sebagian besar Atau bisa full pakai bahan daur ulang Tapi mungkin di masa depan bakal ada Tapi dimulai dari adidas dari sepatu ini dia sudah mulai mencoba Dengan menambahkan bahan-bahan daur ulangnya Terus selanjut kita review Sepatu futsal kopa ini Untuk bagian tumit sini Atau bagian sepatu yang bertemu langsung sama bagian kaki bagian sini ya Ini sama juga lembutnya sama di sepatu bolanya Jadi sama-sama lembut dan juga empuk Dan pastinya ini gak gampang bikin iritasi Dan pastinya bakal memanjakan kaki si pengguna Karena bahannya lembut dan juga empuk Lanjut di bagian sol Solnya sendiri di bagian bawah ini ada komposisi mid-sol dan juga out-sol Untuk mid-solnya sendiri dia yang berwarna putih ini Dari mulai depan sini sampai ke belakang Terus di bagian dalam sini juga ada Sampai di bagian luar sini kelihatan juga buat ada mid-solnya Nah biasanya mid-solnya ini dia pakai bahan eva atau pilan ya Jadi bahannya empuk Walaupun kalau dilihat seperti ini dia terlihatannya agak keras Tapi kalau kita pegang seperti ini dia bakal terasa Oh ini lebih empuk daripada yang out-solnya Jadi fungsinya mid-sol selain buat nyamanan ketika bermain futsal Juga membantu buat mengurangi sidra di kaki Karena dia bakal memberikan atau bakal memberi tumpuan yang bagus Buat kaki kita dan juga buat sendi-sendi kita Supaya lebih bagus atau lebih enak Untuk bagian out-solnya sendiri ini bahannya karet Di sini ada tulisannya non-marking Jadi harus dipanasin dulu atau biasanya lebih baik dibikin Atau dipakai buat memanasan dulu sebelum kamu benar-benar bertanding Jadi untuk desainnya sendiri motifnya juga unik Dia nggak terlalu kaku Dan ini benar-benar desain yang baru dari Adidas Copacense Oke so buat sepatu futsalnya Kira-kira cocoknya buat pemain yang seperti apa Yang pertama jelas dia pemain yang suka atau punya kemampuan passing yang bagus Kontrol yang bagus Biasanya dia dipakai sama pemain di posisi anchor Buat pemain yang punya daya shooting keras dan juga kontrol bagus di bagian depan Bisa juga pemain pivot pakai seri Copacense seperti ini Buat kamu yang biasa main di posisi flank Pengen coba juga seri Copacense seperti ini boleh Dan informasi harga sendiri Untuk harga retailnya Dua seri sepatu ini maik bola maupun futsal Ini dibanderol dengan harga retail 1 juta rupiah Untuk seri point 3 kamu bisa dapetin diskon di sporty ID Cukup dengan 850 ribu aja Udah bisa kamu dapetin seri Adidas Copacense terbaru Oke so buat kamu yang pengen order dan pengen dapetin seri terbaru Dengan warna yang merah dan juga putih ini Kamu bisa langsung hubungi admin kita di whatsapp Maupun kamu bisa order juga langsung di marketplace Mau tanya-tanya ses Jangan sampai kamu kehabisan sesnya Kamu bisa langsung order sekarang juga Terima kasih udah ngikutin video ini sampai akhir Jangan lupa untuk terus ikuti channel sporty ID Dengan cara subscribe, like kalau kamu suka Dan share supaya teman-temanmu juga ikut menonton Dan mendapatkan manfaat dari video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax